assalamualaikum hai semuanya ketemu lagi di channel smart giandra di video kali ini saya mau berbagi resep tentang cara membuat roti jabrik yang sedang viral yuk simak terus videonya semoga bermanfaat oke langsung aja kita ke bahan dan cara pembuatan 250 gram tepung terigu protein tinggi 2 sendok makan mentega atau margarin 110 ml air hangat 3,5 sendok makan gula halus 2 butir kuning telur dan saya siapkan juga di sini 1 sendok teh ragi instan untuk mereknya bebas supaya hasilnya tambah lembut saya tambahkan dengan 1,5 sendok teh SP dan 1 saset susu bubuk pertama saya akan mengaktifkan raginya terlebih dahulu karena sebelumnya saya sudah pernah pakai raginya ini cara mengaktifkannya dicampur dengan gula supaya raginya itu cepat aktif jadi gula itu mempercepat pengaktifan ragi teman-teman lalu ini kita simpan kembali di dalam wadah gedap udara dan kita simpan ke dalam kulkas nah setelah itu kita campur dengan air hangat biasanya itu 100-110 ml air hangat dan airnya jangan terlalu panas karena raginya bisa mati ya teman-teman siapkan 1 buah wadah nah untuk ukuran tepung terigunya ini jangan terlalu cembung dan jangan terlalu rata tapi cembung cukup cembung aja ini 10 gram ya teman-teman karena ini 250 gram berarti setara dengan 25 sendok makan tepung terigu protein tinggi atau bisa juga pakai tepung cakra nah untuk gula halusnya ini pakai 3,5 gula halus tapi bisa disesuaikan aja kemudian kita campurkan juga susu bubuknya jadi bahan keringnya ini kita campur terlebih dahulu ya teman-teman ini bisa kita aduk-aduk terlebih dahulu supaya bahan keringnya ini tercampur rata setelah dirasa tercampur kita bisa tambahkan dengan 2 butir kuning telurnya dan juga ragi yang sudah kita aktifkan tadi jika teman-teman raginya itu baru baru aja beli itu tidak perlu diaktifkan bisa langsung ditambahkan ragi dan juga airnya tapi karena ini saya sudah pernah pakai jadi saya aktifkan dulu seperti ini supaya hasilnya juga lebih maksimal mengembangnya setelah itu ini kita aduk-aduk supaya adonannya tercampur rata boleh uluni langsung dengan tangan tapi pastikan tangannya bersih ya teman-teman nah ini akan saya uluni langsung dengan tangan supaya memastikan adonannya sudah kalis atau belum disini saya tidak akan menguluni terlalu lama ini setelah setengah kalis seperti ini kita tambahkan dengan mentega atau margarinnya kemudian kemudian ditambahkan lagi dengan setengah sendok TSP supaya nanti hasilnya itu lembut rotinya karena ini kan tidak pakai kentang jadi bisa pakai SP nah ini saya lanjut uluni pakai tangan sebentar aja menguluninya tidak perlu sampai mulus elastis dalam menguluni itu seperti ini kita lebarkan supaya menteganya itu meresap ke seluruh adonan diulenin hingga menteganya itu sudah tidak terlihat di permukaan adonan jadi tandanya menteganya sudah tidak terlihat itu berarti dia sudah meresap ke adonannya dalam menguluni itu bisa juga dengan teknik seperti mencuci baju nah lalu kita bisa tambahkan dengan sejumput garam tapi ini opsional aja tidak wajib lalu ini langsung aja saya bulatkan karena sudah kalis sudah tidak menempel di tangan setelah itu kita tutup dengan serbet atau bisa juga pakai plastik wrap sedangkan selama 60 menit setelah 60 menit ini adonannya sudah mengembang dua kali lipatnya lalu kita tinju adonan dan kita kempiskan supaya tidak ada udara yang terperangkap di dalam adonan kemudian ini akan saya bagi adonannya dimana setiap bulatan itu beratnya sekitar 30 gram jadi nanti terserah teman-teman mau dibikin berapa itu sesuai selera kalian masing-masing nah buat teman-teman yang belum subscribe bisa klik subscribe sekarang juga dan jangan lupa dan jangan lupa juga untuk like, komen, dan share ke sosial media kalian terima kasih ya jadi ini tuh jadinya sekitar 15-16 ya teman-teman selanjutnya ini kita bulatkan satu persatu bisa juga di rounding supaya lebih mulus ya teman-teman jadi di tahap ini ketika kita membulatkan usahakan jangan terlalu banyak lipatan supaya nanti hasilnya mulus namun jika teman-teman sudah terlanjur bulatannya itu banyak lipatannya lebih baik saya sarankan di rounding saja supaya mulus lalu ini kita letakkan dan teman-teman harus ingat meletakkannya itu yang pertama diletakkan yang mana karena yang pertama diletakkan itulah yang nanti akan kita berisian terlebih dahulu dan juga kita goreng terlebih dahulu karena jika yang kita letakkan pertama itu kita goreng terakhiran itu akan menjadi over proofing nanti adonannya nah sekarang kita akan mulai isi setiap bulatan dengan selai coklat cara mengisinya pertama kita pipihkan terlebih dahulu adonannya tapi yang tengah ini jangan kita pipihkan jadi sisakan bulatan di tengah supaya nanti tidak mudah bocor nah ini kita isi dengan selai coklat boleh pakai misis juga jika teman-teman ingin pakai selai juga untuk isian roti jabriknya jadi selai coklatnya itu bisa kita masukkan terlebih dahulu ke dalam plastik segitiga supaya nanti ketika kita isi ke setiap bulatannya itu lebih mudah ya lalu ini direkatkan kembali seperti ini bisa juga di rounding supaya hasilnya lebih mulus dan tidak ada yang bocor di rounding seperti ini pelan-pelan aja sambil dicek apakah sudah benar-benar tertutup rapat lalu kita letakkan di loyang yang sudah ada kertas rotinya nah kita ulangi hingga semua bulatannya habis ya teman-teman jangan lupa ketika meletakkan bulatannya itu teman-teman ingat dulu nih mana yang diletakkan pertama kali karena yang kita letakkan pertama kali itulah yang nantinya akan kita goreng pertama kali juga di tengah pandemi seperti ini kita bingung gak bisa sekolah gak bisa kemana-mana tapi jangan lupa kalian tetap bisa belajar di rumah dengan belajar bareng Giandra nah untuk teman-teman yang punya adik atau saudara usia SMP hingga SMA yuk boleh ikutan belajar bareng ayah dan ibu Giandra di channel belajar bareng Giandra di channel ini khususnya mempelajari matematika dan juga bahasa Inggris memang belum banyak videonya oleh karena itu kami juga butuh bantuan dan support dari teman-teman semua terima kasih ya nah lanjut ini kita goreng goreng dengan api kecil saja supaya tidak mudah gosok selanjutnya kita akan membuat velanya terlebih dahulu nah untuk membuat velanya bahan yang dibutuhkan itu 100 ml susu cair atau bisa juga dengan 1 saset susu bubuk dilarutkan dengan 100 ml air lalu kita siapkan juga 1 sendok makan tepung maizena dan 1 sendok makan gula pasir lalu ini kita aduk terlebih dahulu hingga tercampur rata dan nantinya tidak ada yang bergerindil ataupun menggumpal lalu kita siap nyalakan kompornya dan ini kita aduk hingga mengental seperti ini hingga mengental dan terasa berat ini boleh kita matikan lalu kita oles ke setiap bulatan roti jabriknya sebetulnya tidak harus pakai flat teman-teman boleh pakai butter atau boleh juga pakai coklat putih yang dilelehkan jangan lupa roti jabrik itu khasnya itu ada pada jabrikan keju jadi kalian siapkan keju cara memarotnya itu memanjang kebetulan ini keju yang saya punya bukan keju kraft jadi akan lebih baik kalau teman-teman pakai keju kraft saya mau mencoba roti jabriknya ini lagi viral dan sampai sekarang juga masih viral bismillah kita buka lembut banget dan coklatnya tuh lumer banget rotinya bener-bener empuk padahal ini kita tadi ngulannya gak lama ya asal mulan aja saya mau coba dulu ya bismillah enak banget hmm mantep oke itu dia cara membuat roti jabrik tanpa pegel tanpa ulen lama dan tanpa mixer tentunya terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video saya yang lain see you selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati